Hai, selamat datang di resep Let's Cook Kali ini Let's Cook datang dengan membawa resep baru Yaitu manisan salak yang rasanya sangat enak dan segar Serta pedas manis yang akan mengugah selera Yuk kita membuat manisan salak Dan untuk bahan-bahan pembuatan manisan salak ini Yaitu kita membutuhkan buah salak Air putih, jeruk peras 2 buah Garam, dan potongan cabai Beserta gula pasir Dan untuk resepnya saya akan tulis secara lengkap Dan kalian jangan lupa catat ya Dan untuk cara pembuatannya adalah Pertama-tama kita kupas salak terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk kulit arinya kita buang ya Supaya bersih Dan selanjutnya kita akan buang biji dari salak ini Dan kemudian saya akan potong menjadi belah dua ya Nah setelah semua terpotong kita sisikan terlebih dahulu ya Dan untuk selanjutnya kita akan membuat kuah dari manisan salak ini Pertama kita masukkan air ke dalam panci Lalu kita akan masukkan Gula pasir Kita masukkan Lalu kita aduk-aduk Dan jangan lupa kompor juga kita nyalakan ya Setelah itu kita masukkan potongan cabai Sesuai dengan selera ya Buat kalian yang suka pedas Kalian bisa tambahkan cabai lebih banyak lagi Kita masak kuah manisan ini Sampai mendidih ya Dan selanjutnya Dan selanjutnya saya akan memasukkan Perasan air jeruk ke dalam kuah manisan ini Di sini saya tidak menggunakan cukak ya Saya cukup gunakan air perasan jeruk saja Kita koreksi rasa Bila ada yang kurang kita bisa tambahkan lagi ya Dan setelah kuahnya mendidih Kita akan masukkan buah salaknya Ke dalam panci Setelah semua salaknya masuk ke dalam panci Kompor segera kita matikan ya Dan untuk mematangkan salaknya ini Saya cukup pakai air panas ini saja ya Tidak perlu lagi dinyalakan kompornya Supaya salaknya terasa enak Dan selanjutnya Setelah salaknya dingin Kita bisa masukkan ke dalam wadah Atau ke dalam toples Dan kemudian bisa kita simpan di dalam kulkas Nah manisan salaknya sudah jadi Dan untuk lebih nikmat kembali Kita bisa masukkan ke dalam kulkas Dan kita makan bila setelah dingin Rasanya akan semakin enak Manis Dan pastinya pedas sekali Buat teman-teman Jangan lupa ya Dukung channel Let's Cook Dengan cara like, comment, and subscribe Bye-bye Terima kasih